Pena wasiat jelit 2. Tiong Lingkang tertawa. Aku tidak mengerti soal kumbang, tapi aku pikir kumbang itu bukan suatu jenis binatang yang aneh atau mahal harganya, asal ku minta bantuan beberapa orang temanku, mungkin saja mereka dapat menolongku. Oh ya? Kuakui bahwa kata-katamu ada betulnya juga, kumbang-kumbang itu pun bernyawa, mereka tidak terbang melukai orang, tapi akulah yang telah melukai mereka, akulah yang bersalah dalam hal ini maka aku pun berharap agar kau bisa memberi batas waktu 3 bulan kepadaku sampai waktunya kumbang-kumbangmu yang telah mati pasti akan ku ganti dengan kumbang-kumbang hidup. 3 bulan? Yeaa, 3 bulan, aku percaya pasti dapat mengganti segerombolan kumbang baru. Sinona berbaju hijau yang selama ini membungkam, tiba-tiba ikut menyela dari samping. Oh yang pehku, kalau memang dia yakin dalam 3 bulan bisa mengganti kumbang-kumbang itu, apa salahnya jika kita beri kesempatan 3 bulan kepadanya? Dia tak akan mampu untuk menggantinya kata kakek itu tegas. Empek oh yang, kabulkanlah permintaan mereka, orang ini adalah seorang ketua perguruan, tak nanti dia akan kabur. Kakek berbaju abu-abu itu termenung sebentar kemudian katanya. Baiklah memandang di atas wajahmu kukabulkan permintaannya, tapi kau mesti bantu diriku untuk membicarakan syarat dengannya. Menanti bayangan punggung kakek berbaju abu-abu itu sudah jauh dari pandangan Nona berbaju hijau itu baru menghembuskan nafas panjang, katanya. Aneh sekali, rupanya kau adalah seorang jago yang kenamaan dalam dunia persilatan. Ah cuma nama kosong belaka, tak dapat dipercaya. Belum pernah kutemui dia bersikap sesungkan ini terhadap seseorang yang telah mencelakainya, mencelakainya? Aku. Kau telah membunuh kumbang-kumbangnya, sama pula artinya telah mencelakai dirinya. Nona, pentingkah kumbang-kumbang itu baginya penting sekali, dia harus menggantungkan kumbang. Kumbang itu untuk diambil madu racunnya. Tiba-tiba gadis itu merasa telah salah berbicara, tiba-tiba ia menghentikan pembicaraannya di tengah jalan. Nona, siapakah nama orang tua tadi? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku Nona berbaju hijau itu menggelengkan kepalanya? Orang lain hanya menyebutnya sebagai Ouyang Sian Seng. Ouyang Sian Seng Gumam Tiong Lengkeng Liri. Eh, kau adalah orang buhekbon Nona berbaju hijau itu menegur. Aku adalah Chiang Bun Jin dari buhekbon tinggal di perkampungan Ingguat Sanceng yang tak jauh letaknya dari sini. Dalam tiga bulan mendatang aku pasti akan mengirim sendiri kumbang-kumbang tersebut. Nah sampai jumpa. Eh, 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 tunggu dulu, mau kemana kau cari kumbang-kumbang tersebut bisik si Nona? Kumbang-kumbang itu bukan sejenis binatang yang berharga, aku rasa tidak susah untuk menemukannya bukan? Keliru besar kalau kau beranggapan demikian, kumbang itu bukan binatang yang bisa dijumpai di dataran Tiong Goan, biar ingin mendapatkan kumbang dari jenis tersebut. Kau mesti pergi jauh ke wilayah si Ih, pulang pergi paling tidak membutuhkan waktu 10 bulan atau setengah tahun, aku jadi heran ketika kau memberi janji waktu selama 3 bulan untuk mengganti kumbang-kumbang tersebut. Tiong Leng Kang menghernyitkan alis matanya. Nona, sekalipun kumbang semacam itu jarang ditemui di dataran Tiong Goan, tapi aku percaya di atas bukit yang terpencil dan jauh dari keramaian masyarakat pasti dapat ditemukan kumbang semacam itu. Sinona baju hijau itu kembali menggelengkan kepalanya. Tentu saja berbeda sekali, sebab kumbang yang ini adalah kumbang dari jenis yang istimewa dan langka sekali, mereka mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Oh ya, sikap Ouyang Sian Seng terhadapmu memang sudah cukup sungkan, seingatku belum pernah ia sesungkan ini terhadap orang lain. Kalau begitu, ia telah menaruh sikap yang menguntungkan bagiku? Benar, tapi jika kau melanggar janjimu dan dalam tiga bulan mendatang kumbang-kumbang itu tidak kau ganti, maka saat ini sukar dibicarakan lagi, sebab selama hidupnya ia paling benci terhadap orang yang tidak memegang janji. Tiong Leng Kang termenung kembali sesaat, lalu katanya, Nona, kumbang-kumbang itu tidak mencari madu, mana buas lagi, Ouyang Sian Seng memelihara mereka pun atas dasar suatu kegemaran, seandainya kumbang-kumbang itu tak mampu ku ganti, pasti akan ku siapkan hadiah yang tak ternilai harganya untuk minta maaf kepadanya. Apakah Nona bersedia membantuku dengan mengucapkan sepatah dua patah kata indah kepadanya? Nona berbaju hijau itu pun termenung sejenak sebelum menyaut. Sebenarnya aku mengira dia pasti akan marah besar setelah menyaksikan kau membinasakan begitu banyak kumbangnya, di luar dogaan ia tidak marah, cuma kau mesti mengerti hubungan antara dia dengan kumbang-kumbang peliharaannya itu besar sekali, Bukan suatu kegemaran atau hobi saja seperti apa yang kau katakan barusan. Jangan dilihat Nona itu masih kecil, ternyata pandai sekali ia berbicara maupun memberi keterangan. Tanpa sadar Tiong Liu Kang lantas berpikir. Antara perkampungan Ingguat San Ceng dengan Bukit Leong Tiong San cuma selisih belasan Li, kenapa aku tidak tahu kalau ada seorang jago lihai? Berpikir demikian, dia pun berkata. Nona dapatkah kau memberitahu kepadaku apa hubungan penting antara kakek itu dengan kumbang-kumbang pemeliharaannya? Ia memelihara kumbang-kumbang itu lantaran ingin menolong orang. Menolong orang? Siapa yang ditolong seru Tiong Liu Kang agak tertegun. Nona berbaju hijau itu menghela nafas panjang. A-a-a-a-i aku tak dapat berbicara lagi, terlalu banyak sudah yang kubicarakan denganmu. A-a-a-i kalau begitu perbuatanku ini adalah suatu perbuatan yang amat berdosa. Aku lihat, kau pastilah seorang yang dihormati dan disegani dalam dunia persilatan. Tidak berani, itu semua berkat kesediaan teman-teman persilatan untuk mempercayai diriku. Semoga saja kau pun tak akan mengingkari janji yang telah kau ucapkan tadi. Tiong Leng Kang manggut-manggut. Nona, seandainya apa yang kau ucapkan benar, bila aku gagal mendapatkan kumbang-kumbang itu. Dalam hutan terpencil di wilayah Tiong Goan, tiga bulan kemudian aku pasti akan datang untuk menebus dosa. Tiga bulan terlalu lama, lebih baik datang saja setengah bulan kemudian. Aku bisa membicarakan persoalan ini dengannya dalam setengah bulan ini di saat dia sedang amat gembira. Baiklah kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Nona. Semoga kau bisa pegang janji dan sekali lagi kemari dalam setengah bulan mendatang. Baik, kita tetapkan dengan sepatah kata itu. Apapun terjadi pokoknya setengah bulan kemudian kau pasti akan datang kemari lagi. Eh, 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 kalian tinggal di perkampungan apa perkampungan Ingguat San Cheng. Bila, bila dalam sepuluh hari mendatang sudah ada kabar, aku dapat mencari kalian. Sesungguhnya terdapat banyak sekali persoalan yang mencurigakan mencekam perasaan Tiong Lingkeng, tapi semua persoalan hanya disimpan dalam hatinya, ia berusaha untuk menahan diri. Dapatkah kau memberitahukan kepadaku siapa namamu? Kedengaran Nona berbaju hijau itu berkata sambil tertawa. Tiong Lingkeng. Dan dia tanya Nona berbaju hijau itu sambil menunjuk ke arah Cu Siau Hong. Tiong Lingkeng melirik muridnya sekejap lalu tersenyum. Dia bernama Cu Siau Hong, seorang muridku katanya. Bila kau datang memenuhi janjah nanti, dapatkah kau membawa serta muridmu itu? Baik jawab Tiong Lingkeng. Setelah termenung sebentar, aku akan mengajaknya datang bersama, soal Ouyang Sian Seng tolong bantulah aku. Aku dapat membantu dengan segala kemampuan. Sebenarnya Tiong Lingkeng amat kegembira dan bersemangat, akan tetapi setelah mengalami kejadian. Tersebut, kegembiraannya menjadi hilang, dengan membawa Teng Cuan sekalian mereka keluar dari hutan. Sikapnya yang keren dan serius, membuat Teng Cuan, Cu Siau Hong dan Tiong Itki tak berani banyak berbicara meski banyak persoalan yang sebenarnya ingin mereka tanyakan. Keempat ekor kuda pun dilarikan kembali ke perkampungan Ingguat Sanceng. Ternyata Tiong Lingkeng tidak membawa mereka pulang ke perkampungan Ingguat Sanceng, mereka telah menghentikan perjalanan. Tempat itu letaknya di tepi sungai kecil, rumput yang hijau dan air yang jernih membuat suasana di situ terasa nyaman. Ketika Tiong Lingkeng menghentikan kudanya, Teng Cuan bertiga pun ikut berhenti, namun mereka bertiga masih saja tidak berani berbicara. Tiong Lingkeng menghembuskan nafas panjang katanya. Ilmu HW Sian Tiat Lian Hoa yang kugunakan tadi dari lambat menjadi cepat dan bertahan dalam suatu jangka waktu yang tidak pendek, apakah kalian telah melihatnya semua? Melihat sih sudah jawab Tiong Itki, tapi tidak ku ketahui bagaimana care penggunaannya. Dan kau tanya Tiong Lingkeng sambil mengalihkan sinar matanya ke arah Teng Cuan. Ticu sangat bodoh, hanya memahami sepertiga sampai seperempat belaka. Itu sudah termasuk bagus. Kata Tiong Lingkeng. Ticu hanya berhasil menebak sedikit jalannya gerakan. Tiong Lingkeng manggut-manggut. Eh, semuanya memang sangat baik setelah termenung sebentar, dia melanjutkan. Tiat Lian Hoa merupakan ilmu perguruan yang diketahui setiap orang, aku tak dapat hanya mewariskannya kepada kalian bertiga saja, mulai besok secara umum akan ku pelajarkan kepada semua murid Bu Hek Bun. Cuma ilmu HW Asian Jiohoat ini merupakan ciptaanku sendiri. Kepandayan itu bukan bisa dipelajari hanya berdasarkan ketekunan, tenaga dalam yang sempurna serta ilmu silat yang sempurna. Jika kecerdasan seseorang tak dapat mencapai dalam suatu tingkatan tertentu, maka selamanya jangan harap bisa mempelajari kepandayan ini, ibaratnya melukis harimau tak jadi malah jadi anjing, bukan intisari kepandayan itu bisa diketahui. Rahasia malah ketahuan orang, itu baru repot. Makanya, setelah ku perhatikan kecerdasan dari dua belas orang, dapat ku ketahui bahwa cuma kalian bertiga saja yang bisa mempelajari kepandayan ini, maka ku putuskan untuk mewariskan kepada kalian bertiga. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan, Teng Chuan, menurut pendapatmu apakah perbuatanku ini termasuk suatu perbuatan pilih kasih? Dengan hormat Teng Chuan menjurah, sahutnya. Untuk menjaga nama baik Bu Hek Bun, ilmu silat kita harus lebih maju dan lebih hebat. Sebagai pimpinan perguruan tentu saja suhu berhak untuk mengambil keputusan demikian, aku percaya mereka pun dapat memaklumi tindakan suhu ini. Tiong Ling Keng mendongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang. Sesungguhnya aku memang tidak bermaksud lain dengan perbuatanku ini tapi dalam perguruan kita masih ada dua orang yang kecerdasannya di bawah kalian bertiga. Bila mereka mengetahui kejadian ini, pastilah akan timbul perasaan dengki dan kurang senang terhadap keadilan ini. Suhu maksudkan Ji Sute dan Kyo Sute tanya Teng Chuan. Benar, dua orang itulah yang kumaksudkan. Jangan khawatir suhu, bila ada waktu tecu pasti akan menjelaskan persoalan ini kepada mereka. Sesungguhnya bakat mereka tidak selisih banyak bila dibandingkan kalian, cuma sayang Logi tidak jujur dan licik, Lokiu berbau sesat dan tindak tanduknya kurang mencerminkan sikap seorang ksatia, itulah sebabnya aku tak berani mewariskan kepandaianku kepada mereka. Oh oh, rupanya suhu telah mengetahui kejadian ini, kenapa tidak? Tiong Leng Keng gelengkan kepalanya sambil menukas. Sebentar lagi kalian akan tamat belajar, Logi itu amat cerdas, dia ingin menggunakan K sebagai contoh, rupanya pilih kasihku ini telah meningkatkan kewaspadaan mereka, ai. Nama besar Bu Hek Bun yang mulai dikenal dalam dunia persilatan bukan didapatkan secara gampang, Aku berharap kalianlah yang akan mengangkat serta lebih mencemerlangkan nama baik perguruan kita, aku tak ingin sebelum tamat belajar telah mengusir mereka dari perguruan. Semoga saja cinta kasih serta kebijaksanaan suhu dapat diresapi oleh mereka. Tiba-tiba cuh siau hang menyembung. Oh oh, dewe oh oh. Tiong Leng Keng tertegun. Siau hang, apa maksudmu? Tanda petik. Tecu hanya mempunyai suatu firasat, sulit untuk mengutarakannya keluar. Dengan tajam Tiong Leng Keng mengawasi wajah cuh siau hang sekejap, ia tidak bertanya lebih jauh tapi berpaling ke arah Teng Chuan sambil serunya. Teng Chuan, setelah tamat belajar nanti, sebagai murid tertua kau lah yang akan memikul tanggung jawab berat atas kejayaan Bu Hek Bun, ketahuilah dimanapun kehadiranmu sama ibaratnya dengan kehadiranku sendiri. Teng Chuan segera bertekuk lutut dan memberi hormat, sahutnya. Tecu tahu tugasku berat, sayang kecerdasanku terbatas harap suhu bersedia banyak memberi petunjuk. Bangunlah. Teng Chuan segera bangun dan berdiri di samping dengan hormat. Setelah tamat belajar nanti, ku beri kekuasaan kepadamu untuk menjalankan peraturan perguruan, awasi terus gerak Greek Logi dan Logi selama tiga tahun, jika menemukan tindak tanduk mereka tidak benar atau pikiran mereka nyeleweng dari ril kebenaran, wakililah aku untuk minta kembali ke pandayan mereka. Tecu terima perintah. Tiong Leng Keng memandang sekejap wajah Tiong It Ki dan Cu Siaw Hong, kemudian menambahkan, dan kalian harus membantu toa suhengmu. Cu Siaw Hong dan Tiong It Ki segera mengiakan. Baik, sekarang perhatikan baik-baik ilmu HW Asian Jin Hoat ini kata Tiong Leng Keng. Kali ini ia tidak melepaskan senjata rahasianya secara sungguhan, tapi melakukan semua gerakan dengan pelan sambil menurunkan rahasia serta keterangan yang diperlukan. Teng Chuan bertiga sudah pernah menyaksikan kehebatan dari ilmu senjata rahasia tersebut, maka semua orang memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama. Tiong Leng Keng membutuhkan waktu selama satu jam lebih untuk menjelaskan rahasia itu, kemudian sambil tertawa baru manggut-manggut dan mengajak ketiga orang muridnya kembali ke perkampungan. Di tengah jalan, Teng Chuan masih teringat selalu dengan perkataan dari Nona berbaju hijau itu, segera bisiknya. Suhu, benarkah kita akan mencari kumbang-kumbang itu untuk dikembalikan kepada mereka? Teng Chuan mengiakan dan tidak berbicara lagi. Sekembali ke perkampungan Ingkuat San Cheng, Seng Surya telah jauh condong ke barat. Buru-buru Cus Yau Hang menuju ke Istal Kuda, tapi di sana tak dijumpai seorang manusia pun. Loh Loh Si Penjaga Istal telah pergi entah kemana. Sementara ia sedang terkejut bercampur keheranan, dilihatnya pengurus rumah tangga keluarga Tiong sedang berjalan mendekat. Dia adalah pelayan tua sejak jaman Bu Hek Bun Cu generasi yang lalu, tahun ini telah berusia 60 lebih, tapi tubuhnya masih sehat dan suaranya masih keras dan lantang. Ketika dilihatnya Cu Siaw Hang, ia segera menghampiri sambil menegur dengan lantang, Siaw Hang mau apa kau datang kemari? Congkoan, kau jumpa empek liok yang menjaga Istal Kuda? Ong Congkoan menghela nafas panjang. A-A-A-I begitu baik orang itu, siapa tahu kalau secara tiba-tiba terserang penyakit parah dan tak bisa melewati satu siangan. Satu siangan pun tak bisa dilewati maksudmu dia telah meninggal dunia. Benar jam 6 terserang penyakit, tak sampai tengah hari telah menghembuskan napasnya yang terakhir, A-A-I nasib manusia memang sukar diduga, rejeki dan bencana tak bisa diminta. Cu Siaw Hang merasa dadanya seolah-olah dihantam dengan martil berat, perasaannya amat bergetar keras, tanpa sadar ia bergumam. Hal ini mana mungkin? Kemarin dia masih sehat walafiat. Tadi pagi ini dia pun masih memberi makan semua kuda, sewaktu aku datang mengontrol kemari ia masih sehat dan tidak menunjukkan apa-apa, tapi lewat satu jam. Kemudian ku temui wajahnya telah berubah menjadi hijau membesi, peluh dingin membasai sekujur badannya, bicara pun sudah tidak jelas lagi. Ini tak mungkin bisa terjadi. Ong Congkoan segera menghela nafas, katanya Siaw Hang, ini benar-benar telah terjadi, semuanya merupakan kenyataan, harapkah suka mempercayainya. Di mana layonnya sekarang? Telah dikubur, ia hidup sebatang kera, tanpa sanak tanpa keluarga, maka pesan hujin agar layonnya segera dimasukkan ke dalam peti mati, dengan dipimpin oleh ku semua anggota perkampungan telah memberi penghormatan terakhir kepadanya, bahkan hujin datang pula memberi penghormatan, kurang lebih tengah hari tadi, jenazahnya telah dibawa keluar perkampungan dan dikebumikan. Cu Siaw Hang berdiri termangu-mangu, mukanya layu dan penuh diliputi kesedihan, ia pun tampak bingung dan tidak habis mengerti, seakan-akan belum dapat menerima kenyataan tersebut. Ong Chong Kuan mengerutkan dahinya, tiba-tiba ia menegur. Siaw Hang, tampaknya kau amat sedih, kenapa? Apakah antara kau dengan lo liok? Cu Siaw Hang terperanjat, kewaspadaannya segera ditingkatkan, dengan cepat wajahnya putih kembali seperti sedia kalah katanya. Oh, tidak, Bo Ampua sering datang mencuci kuda, aku merasa cocok sekali dengan empek liok maka kematian yang menimpa dia orang tua secara tiba-tiba amat. Menyedihkan hatiku, seakan-akan membuat aku seperti kehilangan sesuatu. Ong Chong Kuan segera tertawa. Lo liok jarang sekali berbicara dengan orang, tampaknya kau memang pandai bergaul. Chong Kuan, jenazah lioklojin kau kebumikan di mana kenapa? Kau hendak bersembah yang di depan. Pusaranya. Dia orang tua amat mengerti tentang kepandayan berkuda, banyak pengetahuan tentang kuda ia wariskan kepadaku sungguh tak nyana ia telah berpulang dengan begitu saja, Bo Ampua merasa sudah sepantasnya untuk menyambangi kuburannya sebagai pelimpahan rasa duka citaku. Kau lebih banyak bersekolah daripada yang lain, ternyata caramu berpandangan pun jauh berbeda dengan orang lain, lo liok dikebumikan di atas C. Sanpok kurang lebih dua li di barat perkampungan, kuburan baru itu dapat kau jumpai dari kejauhan. Terima kasih banyak atas petunjuk Ong Chong Kuan buru-buru Cus Yau Hang memberi hormat. Setelah bersantap malam, Cus Yau Hang berganti pakaian dan berangkat meninggalkan perkampungan Ingguat San Cheng. Sudah sepuluh tahun lebih ia berdiam di sana, muka kuburan baru itu dengan cepat berhasil ditemukan. Tempat itu merupakan tanah pribadi perguruan Bu Hek Bun, Bukit C Sanponan Hijau dengan pepohonan yang rindang ternyata kini bertambah dengan sebuah kuburan baru. Sekalipun kuburan itu tidak terlalu besar, tapi merupakan satu-satunya kuburan yang ada di sana. Di depan kuburan masih sisa abu kertas yang amat banyak, tampaknya Ong Chong Kuan telah membakar banyak uang kertas di depan kuburan itu. Seorang kakek yang berkelana dalam dunia persilatan hidup tanpa sanak tanpa keluarga, setelah mati dia pun bisa menerima penghormatan semacam ini. Sesungguhnya hal ini sudah cukup lumayan baginya, tapi dalam hati Cus Yau Hang selalu tersimpan semacam perasaan yang aneh, ia selalu merasa bahwa Lo Liok bukan manusia sembarangan. Sekalipun kuburan baru terbentang di hadapannya tapi Cus Yau Hang masih tidak percaya bahwa ia benar-benar telah mati. Waktu itu senja telah tiba, Cus Yau Hang segera menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan itu seraya berbisik. Lo Ciam Pua, kau adalah seorang manusia aneh yang luar biasa, kita pemberianmu sebagaimana yang telah kau pesan telah kubakar sampai habis. Kali ini aku sengaja datang ke depan kuburan untukmu memberitahukan soal ini kepadamu. Tanda petik. Ia menengadah dan menghembuskan napas panjang, katanya lagi. Kemarin aku masih mendapat pelajaran darimu, hari ini kita harus dipisahkan oleh dunia yang berbeda bila A'arwah Lo Ciam Pua di Alam Baka dapat mengetahuinya, terimalah salam penghormatanku ini. Dengan penuh penghormatan ia menjalankan penghormatan besar sebanyak tiga kali di depan kuburan. Sekalipun ia menjalankan penghormatan dengan penuh kesungguhan namun di dalam hatinya masih tetap tak bisa menerima kenyataan tersebut, ia tetap tidak percaya kalau lo liok telah tiada. Untuk membuktikan hal tersebut kini hanya tersedia satu jalan, yakni membongkar kuburan. Keinginan itu segera muncul dalam hati Cus Yau Hong, tapi ia tak berani bertindak gegabah, sebab seandainya lo liok benar-benar telah tiada, itu berarti ia telah bertindak kurang hormat kepadanya. Apalagi peristiwa itu tentu akan diketahui oleh gurunya, bila sampai begitu gurunya pasti akan menanyakan alasannya, dan waktu itu dia akan menjadi susah sendiri karena mengaku tak bisa, tidak mengaku juga, tidak usah. Akhirnya setelah berpikir sekian lama Cus Yau Hong membatalkan rencananya itu. Hari telah gelap lampu-lampu mulai dipasang dalam perkampungan Ingguat San Cheng. Sudah setengah jam lebih Cus Yau Hong berlutut di depan kuburan baru itu. Tiba-tiba dari kejauhan ia mendengar ada orang berseru dengan suara rendah dan berat Jit Sute. Dengan perasaan terkejut Cus Yau Hong melompat bangun, ketika ia berpaling maka tampaklah Teng Chuan sambil bergendong tangan sedang berjalan menghampirinya. Setelah membersihkan debu dari tubuhnya, dengan langkah cepat Cus Yau Hong menyongsong kedatangannya, ia menyapa. Toa Su Heng, ada apa kau kemari Teng Chuan tertawa, Sute, kuburan batu ini adalah kematian lo liok si penjaga istal kuda bukan suatu kejadian besar, rupanya Teng Chuan belum mendengar kabar tersebut. Dia adalah lo liok, si penjaga istal kuda Cus Yau Hong menerangkan, oh oh dia. Yee A.A., padahal semalam ia masih membantuku mencuci kuda, tak ku sangka tengah hari tadi telah terserang penyakit dan tiada. Suhu amat pandai dalam ilmu pertabiban, bila suhu ada di rumah, penyakitnya mungkin bisa disemihkan. A.A.I., kalau takdir telah berkata demikian, siapakah yang bisa membantahnya? Siaw Hong Sute, aku lihat kau menjalankan penghormatan besar kepadanya, apakah hubunganmu dengan lo liok benar-benar telah mencapai taraf yang amat mendalam? Cus Siaw Hong sangat terperanjat, segera pikirnya, rupanya tindak tanduku ini telah menimbulkan kecurigaan dalam hati Toa Suheng. Tanda petik. Pemuda itu telah bertekad untuk merahasiakan kejadian ini karenanya ia berusaha menenderamkan hatinya, kemudian berkata, Toa Suheng kau tidak tahu, lo liok amat cocok dengan Siaw Te, setiap kali Siaw Te datang mencuci kuda, ia selalu membantu pekerjaanku, lagi pula ia pun seringkali memberitahukan pengetahuannya tentang kuda kepadaku. Oh oh kiranya begitu meski dia hanya seorang penjaga kuda, tapi ia pun bisa beristirahat dengan tenang karena setelah tiada ternyata bisa menerima penghormatan besar dari Siaw Te. Setelah tertawa ia melanjutkan. Jit Siaw Te, apakah kau tidak merasa bahwa lo liok adalah seorang manusia yang agak aneh? Siaw Te memang berpendapat demikian, sayang ia telah tiada. Teng Chuan maju selangkah lalu memberi hormat di depan kuburan, katanya. Yang mati adalah yang besar terimalah sebuah hormat dari Siaw Te. Sebenarnya ia amat menaruh curiga karena Siaw Hang memberi penghormatan besar kepada seorang penjaga kuda, akan tetapi berhubung jawaban Cus Siaw Hang masuk di akal, maka kecurigaan di hati Teng Chuan pun segera tersapu lenyap. Itu bukan berarti Teng Chuan sudah tak curiga lagi, hanya saja kecurigaan itu tidak sampai diutarakan lagi. Cus Siaw Hang khawatir Su Hengnya membicarakan kembali persoalan itu, dia segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain katanya. Toa Su Heng, menurut pendapatanmu mengapa Oh Yang Sian Seng memelihara begitu banyak kumbang? Teng Chuan tertawa. Jit Sute jawabnya, tentang persoalan ini bukankah sama aku saja yang tidak mengerti, bahkan Su Hu sendiri pun belum tentu memahaminya, tapi bila Jit Sute ingin mengetahui latar belakangnya, sesungguhnya tidak sulit bagimu untuk mengetahuinya. Aku mesti bertanya kepada siapa tanya Cus Siaw Hang tertegun. Aku pikir dewasa ini hanya dua orang yang mengetahui kegunaan dari kumbang-kumbang tersebut. Yang satu adalah Oh Yang Sian Seng sendiri, sedang yang lain adalah si Nona berbaju hijau. Toa Su Heng, sayangnya Siaw Te tidak kenal dengan kedua orang itu. Tanda petik. Soal ini kau tak perlu khawatir bisik Teng Chuan, asal kau berani membuka suara, Nona itu pasti akan memberitahukan kepadamu. Aku takut Siaw tetap berani buka suara. Jit Sute, dalam dunia persilatan suhu memperoleh penghormatan tinggi dari sekalian umat persilatan, ada beberapa persoalan yang tak dapat ia tanyakan sendiri, ada pula perkataan yang tak dapat ia katakan. Sebaliknya kita tak perlu menguatirkan soal-soal itu, maka kita pula yang harus menyelidiki apa kegunaan dari kumbang-kumbang tersebut. Cuma bila kau ingin menanyakan kepada Nona itu, pilihlah tempat serta waktu yang cocok. Tempat dan waktu yang bagaimanakah baru dikatakan cocok? Di saat tidak berada di hadapan suhu. Toa Su Heng, jika persoalan ini merupakan rahasia pribadi orang, apapula yang mesti kita lakukan? Siaw Sute, menurut pendapat Siaw Heng, tampaknya persoalan itu bukan termasuk rahasia pribadi orang, sekalipun benar, kita pun harus menyelidikinya sampai jelas, cuma kita tak boleh memberitahukan lagi kepada orang lain. Cu Siaw Heng berpikir sebentar, kemudian mengangguk. Baiklah, Siaw Sute akan berusaha sedapat mungkin. Aku mencari mulantaran ingin menyampaikan beberapa patah kata itu, tak nyana kau telah meninggalkan kamarmu. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, Siaw Heng Sute, seingatku kau tidak seringkali bertemu dengan Loliok, kenapa sedalam itu hubungan batin kalian? Alasannya telah ku jelaskan tadi, Su Heng terhadap kematian Loliok, aku lebih banyak dipengaruhi rasa kaget dan tidak percaya daripada hubungan batin. A'ai hanya berpisah semalam, seorang yang masih sehat walafiat kini telah tiada, padahal perkataannya masih mendengung dalam telingaku, tapi kini harus berpisah dalam dunia yang lain, siapakah yang tidak terharu dibuatnya? Oh, kiranya begitu, Siaw Heng. Jangan salah paham kenapa Toa Su Heng menyelidiki persoalan ini, sudah 8-9 tahun kita menjadi sesama saudara perguruan, tapi yang lewat kita semua terlalu kecil, tidak banyak persoalan yang kita ketahui, lagi pula kita semua memusatkan perhatiannya untuk berlatih silat, sekalipun siang malam kita sering bertemu, hati masing-masing tidak kita ketahui. Jitsute, beberapa patah kata suhu pagi tadi ibaratnya telah memberi beban berat di atas pundaku tentunya, kau mengetahui bukan peristiwa tentang Jisute dan Kyusute? A'ai, selama banyak tahun perbuatan mereka membuat orang tidak puas, Jisute terlalu licik, Kyusute terlalu susat, bila membayangkan mereka berdua, mau tak mau aku menjadi makin curiga kepada siapapun juga. Toa Su Heng telah menemukan apa tentang mereka? Seandainya hari ini suhu tidak menyerahkan tanggung jawab di atas pundaku, Si Ong Heng mungkin tak akan berpikir banyak, tapi tanggung jawab yang diberikan suhu hari ini terlalu besar, ini semua membuatku teringat kembali dengan peristiwa pada 2 tahun berselang. Peristiwa apakah itu? Tempat kejadian ada di sini, ternyata Jisute telah bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya. Manusia macam apakah dia itu? Aku tak sempat melihatnya dengan jelas, maka dari itu aku pun tak pernah membicarakan persoalan ini dengan siapapun juga. Apakah Jisuh Heng mengetahui perbuatan itu? Anehnya justru terletak di sini, di antara kita beberapa orang saudara perguruan, kecuali hasil latihanmu yang membuat orang sukar menebaknya, Si Ong Heng percaya dalam hal kepandayan apapun aku tak berakal kalah dengan siapapun, tapi anehnya ternyata Jisute menemukan jejaku lebih dahulu. Oh oh, waktu itu aku tidak berpikir sebanyak itu, tapi bila dibayangkan kembali hari ini, aku jadi menemukan banyak sekali kecurigaan yang amat serius. Toa Jisuh Heng, jikalau kau memang tidak melihat jelas, dari mana bisa kau ketahui kalau Jisuh Heng sedang mengadakan pertemuan dengan orang lain di sini? Sekalipun waktu itu aku masih kecil, tapi aku masih teringat jelas ketika aku sedang bercakap-cakap dengan loji. Kulihat ada sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Waktu itu apakah Toa Jisuh Heng berteriak? Tidak, waktu itu aku masih belum dapat menegaskan bahwa bayangan itu adalah seorang manusia, karena ia melayang terlampau tinggi dan lagi terlampau cepat, tapi setelah tiga bulan berselang, ketika aku telah menguasai ilmu gerakan Qianlong Xin Tian, nagair menyusup ke langit, kemudian ku bayangkan kembali kejadian malam itu, si Ong Heng baru berani menegaskan bahwa bayangan hitam itu memang benar-benar adalah sesosok bayangan. Bagaimana selanjutnya? Ketika itu Jisuh Heng beralasan bahwa ia tak bisa tidur dan datang kemari untuk berlatih silat, sekalipun aku tetap curiga tapi perkataannya ku percaya 80%, namun bila dibayangkan kembali sekarang, jelaslah sudah bahwa loji sedang berbohong. Selanjutnya, apakah kau masih menjumpai Jisuh Heng datang kemari? Selanjutnya aku tak pernah menjumpai mereka lagi, tapi sejak peristiwa itu loji tampak lebih menyendiri dan sinis, rupanya ia mengira aku telah melaporkan kejadian ini kepada Suhu, padahal dua hari kemudian aku telah melupakan sama sekali kejadian itu, aku pun tak pernah melaporkan kejadian itu kepada Suhu. Toa Suheng, kejadian itu memang cukup mencurigakan, cuma kita pun tak bisa mengatakan bahwa Jisuh Heng hendak melakukan perbuatan yang berada di luar garis, sebab itu lebih baik kita mencari bukti lagi dalam persoalan ini sebelum secara resmi melancarkan tuduhan tersebut kepada dirinya. Itulah sebabnya aku datang mencarimu, saat tamat belajar sudah diambang pintu, di antara sesama saudara. Perguruan pun mungkin akan berpisah untuk sementara waktu, yang sudah mendekati 10 tahun tidak pulang ke rumah tentu akan menggunakan kesempatan itu untuk pulang menengok orang tua, kalau dihitung-hitung mungkin hanya ada kesempatan selama 2-3 bulan saja, aku harap saja dalam masa ini keadaan bisa aman dan tidak sampai terjadi peristiwa apa-apa. Toa Su Heng, hal ini mana mungkin bisa terjadi kata Cus Yau Hang dengan wajah tertegun. Jit Sute, tak dapat kuterangkan suatu alasan yang gampang, tapi aku merasa seandainya terjadi persoalan maka kejadian ini pasti akan berlangsung menjelang saat kita tamat belajar, Sute, bila suatu rencana telah disusun dengan matang, maka rencana itu tak akan ditunda lebih lama lagi. Tanda petik, benar juga perkataan Toa Su Heng, pelantikan bagi mereka yang tamat belajar merupakan suatu peristiwa besar bagi Bu Hek Bun kita, mungkin juga akan hadir banyak tamu dari jauh. Suasana waktu itu pasti kalut dan tidak teratur, nah bila ada orang benar-benar berniat jahat atau menginginkan sesuatu dari Su Hu, saat itu pula dia pasti akan melakukan operasinya. Betul Teng Chuan menyambung itulah yang Si Ho Heng maksudkan tadi, bila telah didapatkan apa lagi yang mesti mereka tunggu? Bila belum didapatkan tapi rencana sudah matang, tampaknya mereka pun tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk turun tangan. Terhadap persoalan ini, apakah kau sudah mempunyai rencana yang masa? Belum, Jitsute kau orangnya baik, usianya masih muda mulutnya pandai berbicara, mana keluaran dari keluarga bangsawan lagi, orang lain tentu akan memandang. Istimewa kepadamu, apalagi kecuali belajar silatka sama sekali tidak membawa sifat seorang manusia persilatan. Tanda petik, setelah tertawa ia menambahkan. Yang lebih hebat lagi adalah kau pandai menyembunyikan kepandayanmu yang sesungguhnya orang lain mungkin tak tahu tapi Toa Su Heng memahami jelas tentang ini, sesungguhnya kau lah ahli waris yang sebenarnya dari Su Hu, tapi di luaran kau tak mau terlalu menonjolkan diri, aku yakin Su Hu pun memahami persoalan ini, cuma dia orang tak mau mengucapkannya keluar sedang orang lain aku percaya mereka tak akan tahu tentang hal ini. Toa Su Heng, kau Jitsute tak usah berdebat benar tidaknya perkataan Siow Heng, tentunya kau lebih jelas dariku maka aku pun mohon bantuanmu, demi keamanan serta kesejahteraan perguruan kita kau mesti membantu Siow Heng. Perintah dari Toa Su Heng Siaw tepasti akan melaksanakannya tanpa membantah. Baik, kau bersedia membantuku ini semua menambah kepercayaanku pada diri sendiri, setelah termenung sebentar ia melanjutkan. Sejak besok pagi kau mesti awasi gerak-gerik Jitsute dan Kiyosute secara diam-diam, lebih baik lagi kalau bisa mengadakan hubungan langsung dengan mereka, aku tahu kau pandai bergaul, di hari-hari biasa pun bersikap baik kepada mereka, A.A.I. Sebetulnya tak baik kalau sesama persaudaraan timbul curiga-mencuriga terutama aku sebagai Toa Su Hengnya tapi aku tak dapat melupakan kejadian lampau. Aku dapat memahami maksud Toa Su Heng sekalipun Siow tepukan berasal dari keluarga persilatan, tapi apa yang ku dengar dan ku saksikan selama ini sudah cukup menambah pengetahuanku tentang segala macam persoalan dalam dunia persilatan, Siow tepasti akan berusaha membantu usahamu itu. Ketika mereka berdua kembali ke perkampungan, Tiong Net Ki segera menyongsong kedatangan, mereka sambil menegur. Toa Su Heng, Jit Su Heng kalian pergi kemana ada apakah tanya Cu Siow Hong? Seng Su Siow mencari kalian. Oh dia ada di mana seru Teng Chuan. Menunggu kalian dalam ruangan tengah, hayo jalan, kita temuinya cepat-cepat. Kebun bunga gedung keluarga Tiong amat luas, di sebelah depan kebon sebelah dalam adalah lapangan berlatih silat. Dalam kebun terdapat empang dengan bunga teratai yang indah, di samping empang berdiri sebuah ruang besar dengan bangunan yang indah. Di sanalah Seng Tiong gak menantikan kedatangan mereka, dia adalah seorang laki-laki berusia 30 tahunan, mukanya bersih dan sikapnya halus dan lembut. Ketika itu ia duduk sambil mengeritkan alis matanya, mungkin ada sesuatu persoalan yang mengganjal hatinya selama ini. Tiong Net Ki mengajak kedua orang itu masuk ke dalam ruangan, segera teriaknya, Su Siok, aku telah menemukan Toa Su Heng dan Jit Su Heng. Teng Chuan dan Cu Siow Hang pun maju memberi hormat, jangan dilihat tingkat kedudukan mereka berbeda karena usianya sebaya maka di hari biasa mereka biasa bergaul menjadi satu. Hayo kemarilah kalian semua dan duduk di sini kata Seng Tiong gak sambil menggape. Terhadap Su Siok atau Paman gurunya ini, Teng Chuan dan Cu Siow Hang tidak bersikap sehormat kepada gurunya, mereka lantas duduk mengelilingi. It Ki kata Seng Tiong gak kemudian, pergi ke dapur dan suruh mereka siapkan arak dan beberapa sayur, hari ini Su Siok ingin mengajak kalian minum beberapa cawan arak. Tiong It Ki menunjukkan wajah keberatan, katanya, ayah pernah bilang, kecuali ia yang memberi perintah. Di hari-hari biasa kita dilarang minum arak. Hari ini berbeda, Su Siok yang mengajak mereka minum, bila ayahmu menegur biar Su Siok yang menanggung resikonya. Terpaksa Tiong It Ki mengiakan dan berlalu. Sepeninggal Tiong It Ki, Teng Chuan baru berbisik lirih. Su Siok, ada urusan apa? Dengan wajah serius Seng Tiong gak mengangguk. Sebenarnya aku tak ingin memberitahukan persoalan ini kepada kalian, tapi aku pun merasa tak ada orang lain yang bisa diajak berunding, lagi pula aku pun membutuhkan bantuan, jadi terpaksa aku undang kalian berdua untuk bersama-sama membicarakan persoalan ini. Serius kah masalahnya? Tanya Cu Siok Heng. Bisa dikatakan besar bisa pula dikatakan kecil, mungkin Su Siok cuma menduga secara ngawur, mungkin juga bisa mengakibatkan nama baik Bu Hek Bun Ternoda, aku tak ingin nama baik Su Hu kalian mengalami kehancuran karena peristiwa ini. Baik Teng Chuan maupun Cu Siok Heng sama-sama dibuat tertegun, kedua orang itu sama-sama tidak mengerti persoalan apakah yang telah membuat Su Siok mereka menjadi setegang ini. Kedua orang itu saling berpandangan sekejap, lalu Teng Chuan bertanya lirih, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Selewatnya kentongan ketiga malam nanti, bawa senjata tajam dan senjata rahasia kalian, tunggu aku di bawah pohon waru beberapa li di luar perkampungan Ingguat San Cheng. Teng Chuan tertegun. Su Siok, soal ini, soal ini. Tanda petik. Bila Su Humu tahu, aku yang akan bertanggung jawab, kalian tak perlu khawatir, tukas Seng Tiong Gak. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan. Satu hal lagi, Tiong Gak kita boleh ikut pergi sebentar kita harus melolohnya sampai mabuk Cu Siok Heng segera merasakan bahwa persoalan itu amat serius, dia mengangguk duluan. Baik, kita akan melaksanakan semua yang dikatakan Su Siok. Sementara pembicaraan berlangsung, Tiong Gak Kyi telah kembali sambil membawa arak dan sayur. Ternyata takaran minum Tiong Gak Kyi tidak begitu baik, ditambah lagi ketiga orang rekannya memang berniat untuk melolohnya, tak sampai setengah jam ia sudah mabuk hebat. Cu Siok Heng segera memayang Tiong Gak Kyi kembali ke kamarnya, kemudian ia baru kembali ke kamar sendiri. Kiranya Teng Cuan, Cu Siok Heng dan Tiong Gak Kyi tinggal dalam sebuah gedung yang sama dengan kamar yang berbeda. Itu berarti seandainya Tiong Gak Kyi tidak mabuk, maka setiap gerakan yang dilakukan kedua orang itu di malam hari pasti tak akan mengelabui pendengaran Tiong Gak Kyi. Kurang lebih kentongan kedua malam itu Teng Cuan dan Cu Siok Heng telah berganti pakaian ringkas warna hitam gelap dan berangkat menuju ke bawah pohon waru, mereka berdua tidak melakukan perjalanan bersama, tapi secara beruntun tiba di tujuan hampir bersamaan waktunya. Teng Cuan memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian disiknya, Heran Seng Su Siok belum datang? Teng Cuan, Siau Hang cepatlah kalian naik ke atas suara Tiong Gak tiba-tiba kedengaran dari atas pohon waru. Oh, rupanya Su Siok telah datang duluan. Ia lantas meloncat naik ke atas pohon waru dan menghampiri paman gurunya yang telah bersembunyi di balik dedaunan yang lebat. Waktu itu Seng Tiong Gak duduk di balik dedaunan yang lebat sambil mengawasi perkampungan Ingguat San Cheng. Seng Su Siok sesungguhnya apa yang telah terjadi bisik Teng Cuan dengan perasaan ingin tahu? Kalian boleh saksikan sendiri nanti. Tapi ingat apapun yang bakal kalian lihat nanti, jangan sekali-kali bersuara, saksikan saja dengan tenang. Su Siok aku rasa kejadian ini kok serius dan misterius amat? Eem-em. Memang suatu kejadian yang misterius, mana di luar dugaan lagi, lihat saja nanti dengan pelan-pelan Teng Cuan maupun Cu Siow Hang duduk di samping Seng Tiong Gak, sinar mati mereka sama-sama tertuju pula ke arah perkampungan Ingguat San Cheng. Kurang lebih seperti tanak nasi lewat, namun tidak nampak sesosok bayangan manusia pun muncul di situ. Su Siok, sebenarnya apa yang hendak kita tunggu bisik Teng Cuan tak tahan. Bersabarlah sebentar, kita tunggu sesaat lagi. Betul juga tak selang beberapa saat kemudian tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dari kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, tahan napas Seng Tiong Gak memperingatkan. Teng Cuan maupun Cu Siow Hang segera menutup pernapasan dan menahan diri. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, dalam sekejap mati ia telah tiba di bawah pohon waru. Setelah melihat jelas paras muka orang itu hampir saja Teng Cuan dan Cu Siow Hang menjerit kaget. Coba kalau Seng Tiong Gak tidak berpesan lebih dulu secara serius, mungkin mereka berdua telah melompat turun dari pohon dan memberi hormat. Pelan-pelan Teng Cuan berpaling dan memandang Seng Tiong Gak sekejap, Seng Tiong Gak gelengkan kepalanya pelan-pelan tandanya agar Teng Cuan berdua jangan berisik. Pelebagai ingatan segera berkecamuk dalam benak Cu Siow Hang, pikirnya. Penampilan mimik wajah Seng Susok menunjukkan bahwa persoalan ini amat serius dan sudah mencapai keadaan yang gawat. Tapi ia tak pernah menyangka kalau orang itu tak lain adalah ibu gurunya yang selama ini amat dihormati dan disayangi istri Tiong Ling Kang, Chi Yang Bun Jin dari Bu Hek Bun yang lebih dikenal sebagai Pele Hang. Tak heran kalau Seng Tiong Gak tak berani sembarangan berbicara, melainkan mengajak kedua orang itu untuk membuktikan bersama. Setibanya di bawah pohon waru, tiba-tiba Pele Hang membuat obor dan menggoyangkannya beberapa kali di tengah udara. Teng Cuan tertegun pikirnya. Sudah jelas itulah suatu tanda rahasia masa Kasubo juga hendak mengadakan hubungan dengan orang luar. Seketika itu juga pelbagai kecurigaan berkecamuk di dalam benaknya. Setelah memberi kode api, Pele Hang pun berdiri di bawah pohon waru dan tidak bergerak lagi. Suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, ini semua menambah seramnya suasana. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Pele Hang sekarang, seandainya Seng Tiong Gak memperdengarkan sedikit suara nafas saja, Pele Hang pasti akan menemukan jejak mereka. Untung Seng Tiong Gak telah berpesan kepada dua orang keponakan muridnya agar menahan nafas. Kurang lebih seperti anak nasi kemudian, dari kejauhan muncul kembali sesosok bayangan manusia, sungguh cepat gerakan tubuh orang itu. Ia mengenakan baju berwarna hitam, berkain cadar hitam di wajahnya hingga tak dapat melihat jelas raut wajahnya. Kalian sudah mengambil keputusan Pele Hang segera menegur. Terserah kehendak hujin jawab orang itu. Pele Hang segera menghela nafas panjang A.A.I. Baiklah, akan kutemui dia lagi. Aku akan membawa jalan sambil berkata orang berbaju hitam itu putar badan dan berangkat lebih duluan. Teng Cuan tak sabar mengendalikan diri, hampir saja ia hendak melompat turun dari tempat persembunyiannya untuk menghadang jalan pergi. Di manusia berbaju hitam itu, untung niatnya itu dapat dicegah oleh Seng Tiongak. Cepat nian gerakan tubuh kedua orang itu dalam waktu singkat mereka sudah lenyap di balik kegelapan. Teng Cuan menghembuskan nafas panjang katanya. Susiok, kita harus cepat-cepat menyusul mereka berdua Seng Tiongak tertawa getir. Malam ini adalah malam kedua kutemui perbuatannya itu, sebelumnya sudah berapa kali pertemuan semacam itu diadakan, aku sendiri pun tidak begitu mengerti. Susiok kata Cu Siaw Hong, dengan tenaga dalam suhu yang sempurna, seharusnya gerak-gerik subo tak akan mengelabui ketajaman pendengarannya. Siaw Hong apakah kau tidak tahu kalau suhumu tiap malam masih harus duduk bersemedi? Duduk bersemedi setiap malam? Ya, setiap kentongan pertama ia mulai bersemedi hingga kentongan kelima keesokan harinya, dalam waktu tersebut ia hampir terputus hubungannya dengan dunia luar. Kenapa suhu harus duduk semadi tiap malam? Tanya Teng Chuan. Suhumu hendak melatih sejenis ilmu silat, ia memerlukan sebuah ruangan rahasia secara khusus hingga lewat kentongan kelima ia baru keluar dari ruangan rahasianya. Jadi kalau begitu suhu sama sekali tidak tahu tentang ulah dari subo selama ini. Toa suheng kata cu siaw heng, siaw terasa lebih baik susyok saja yang memberitahukan kejadian ini kepada suhu, yang penting sekarang adalah untuk memahami dulu siapakah yang akan ditemui subo. Apapunlah maksud serta tujuannya? Teng Chuan manggut-manggut, ujarnya, susyok apa yang mesti kita lakukan sekarang? Justru lantaran tak tahu care untuk mengatasinya, maka ku undang kedatangan kalian berdua, sesudah menghela nafas panjang, ia meneruskan. Sesungguhnya Nso adalah seorang perempuan yang lemah lembut sikapnya terhadap diriku juga baik dan ramah. Seingatku dia adalah seorang perempuan yang pantas dihormati dan dipuji, keberhasilan Toa suheng untuk membawa Bu Hek Bun dari suatu perguruan kecil menjadi perguruan yang besar dan terkenal pun sebagian besar merupakan hasil bantuannya, karenanya kejadian tersebut membuat aku amat sedih, sakit hati. Susyok, dalam 4-5 tahun belakangan ini, Suhu tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Subo sendiri pun selalu tinggal dalam perkampungan Ingguat Sanceng, seandainya ada orang yang mengadakan hubungan dengannya paling tidak kejadian ini telah berlangsung semenjak 5 tahun berselang. Seng Tiongak Manggut-Manggut Yeaa, sejak dia kawin dengan Suheng, kedua orang itu selalu saling hormat-menghormati, Nso adalah orang lembut dan ramah, seharusnya tak mungkin akan melakukan tindakan yang melanggaril kebenaran. Perkataan semacam ini hanya bisa diucapkan oleh Seng Tiongak, sudah barang tentu Teng Cuan maupun Cus Yau Hang tak berani sembarangan berbicara. Sesudah termenung sejenak, Teng Cuan kembali berkata, terlepas bagaimanakah akibat dari kejadian itu, sudah. Seharusnya pula kita selidiki persoalan ini sampai jelas. Sampai sekarang kita masih belum tahu taraf kepandayan silat yang dimiliki orang itu kata Seng Tiongak. Tapi kalau dilihat dari gerakan tubuh orang tadi, tak bisa diragukan lagi dia adalah seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan. Mengerti ilmu silat subomu aku rasa ia lebih tinggi dariku, sekalipun kita menyusul ke sana paling-paling jejak kita lah yang bakal ketahuan. Seng Tiongak segera memperberkannya, kemudian membagi tugas untuk kedua orang itu. Keesokan harinya, selewat setengah hari diam-diam Cus Yau Hang berangkat meninggalkan perkampungan Ingguat San Ceng. Kali ini dia berangkat dengan persiapan, satu setel baju yang compang camping ia semunyikan di balik semak belukar duali di luar perkampungan. Setelah berganti pakaian, ia mencoreng raut mukanya dengan tanah lumpur, maka Cus Yau Hang yang tampan segera berubah menjadi seorang manusia yang lain. Kini dia telah menjadi seorang pemuda gunung yang berbaju dekil dan bermuka kotor. Ketika penyamaran itu dilengkapi pula dengan seekor kebau, maka berubahlah Cus Yau Hang menjadi seorang gembala. Setelah naik ke punggung kerbau dia membawa seruling, ia menutupi sebagian wajahnya di balik topi lebar terbuat dari anyaman bambu. Ketika malam menjelang tiba, pelan-pelan ia berjalan menuju ke arah mana Pek Hang dan manusia berbaju hitam itu pergi semalam. Duduk di atas punggung kerbaunya, Cus Yau Hang berjalan terus ke depan, sementara sepasang matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan tajamnya. Senja telah menjelang tiba burung beterbangan kembali ke seorangnya. Sudah enam tujuh licus Yau Hang melakukan perjalanan tapi belum juga ditemui sesuatu yang mencurigakan. Jauh memandang ke depan sana, sebuah tebing yang tinggi menghadang jalan perginya, jalan makin lama makin sempit dan berliku-liku. Rupanya tempat itu merupakan sebuah tebing yang tingginya mencapai lima puluh lebih sekalipun tidak terhitung terlalu tinggi, tapi dinding tebingnya lurus bagaikan papan baja lagi pula curam dan berbahaya sekali. Di atas dinding batu yang tak licin tak tampak ada tumbuhan, semuanya gersang dan gundul, di antara tebing-tebing itu terdapat pula sebuah batu karang yang menonjol keluar. Satu ingatan segera melintas dalam benak Cus Yau Hang, pikirnya. Meski tebing ini curam, tapi daya pandang luar dan jauh ke depan jika aku bersembunyi di atas tonjolan batu itu, semua pemandangan dan gerak-gerik manusia yang lewat di sini dapat kulihat dengan jelas.